Intro Muntok ini berada di ujung barang Bangka Jadi dia lebih dekat Pembatasan nomor semateranya Ke Palembang Kalau naik kapal cepat Kurang lebih 3 jam perjalanan Dari Palembang sampai Masyarakat Muntok sendiri Masyarakat yang Mayoritasnya Melayu Dan mungkin ada sekitar 10-15% etnis Cina karena Mereka ini datang dulu ke Bangka Sebagai kulit tambang Ketika zaman penyajahan Ketika bekerja di Tambang-Tambang Gimah Yang ada di Pulau Bangka ini Sudah dimuntok Nah itulah awalnya Kedatang mereka ke Pulau Bangka Dan membaur dengan Masyarakat Melayu Bangka ini Maka di Muntok ini Tingkat toleransinya Sangat tinggi Jadi ada Ada kelenteng Dan masjid yang Lentengnya berdampingan Dan tidak pernah ada Keusuhan Dari semenjak dahulu Karena tidak pernah terjadi Ya jadi memang Nenek moyang kami Sejak dahulu Menanam durian ini Mereka makan durian Kemudian Mereka Ke hutan-hutan itu Kemudian mereka Kadang-kadang tanam Dan lemparkan Beginya itu Di Apa Di perbukitan-perbukitan Ketika jaman penjajahan Mereka dikejar oleh Jepang Mereka kemudian Naik ke bukit-bukit Seputaran Menumbik Nah disanalah Mereka kemudian Bersembunyi Sambil berkepun Ya kan Menanam durian Yang sekarang ini Duriannya kita Nikmati Kelesatannya Yang ada di Muntok Pagi ini kita Mau ke Tusun Desa Air Putih Ya desa Air Putih Yang berada di Kaki bukit Menumbik Jadi bukit Menumbik Ini tempat pengasingan Bukata Kemudian Ceku Sali Dan Bukata Sebentar Di sana Jadi ada beberapa Pemimpin Republik ini Diasingkan Dari tahun 48 Sampai 49 Di Muntok Disini lah Kemudian Lahir Rumuhin statement Ya kan Merumuskannya di Muntok Baru kemudian Selah dahil Yang melakui Ya kan Kemerdekaan Republik Jumlah Kita pergi Ke Desa Air Putih Disini pusatnya Durian Enak-enak Yang ada di Muntok Ya Yang mau lakuin Wih Sampai 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 Kepada Sampai Kepada Kepada Terima kasih Sampai Sampai Astagfirullah Kayaknya sengaja Gak usah, gak usah kebun dah Lebih lengkap Gunung besar Gunung ternyata dimengaja Si kumbi Pisaunya pak, ngeri pak, aku lihatnya pak Kumpeng, gak ada jatuh dua hari ini Gak ada, gak ada Gak ada Gak apa, gak apa, gak apa Gak apa, gak apa Gak apa, gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak ada, gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Nanti kita di atas sana, serangat Pecah kayaknya pak ya Pecah Makanya namanya letup Sering ini, batunya banyak Soalnya batu Jatuh, kena batu Itu biar energinya ada, tersisa belasin saja Oh ini super tebaga nih Super tebaga Ini pohon super tebaga Eh mobil siapa yang bunyi? Ini Ini 6 lung nih Tuh masih ada tuh, gede tuh 6 lung Tuh Oh buahnya masih Oh gede tuh 6 lung itu harganya berapa Kalau 6 lung minimal Yang kecil 150 ribu Di tingkat petani Super tebaga di 250 ribu Yang gede Itu super tebaga bisa 700-800 ribu Mantap Ini satu pohon gini Ini bisa 300an 6 lung Kali 100 aja Satu ini cukup lah Untuk naik haji Ini jarak tanamnya Ini 8 pak kayaknya Dekat ini Sudah Ini Pak daunnya sama pak 300 biji Pak daunnya sama pak Ini yang namanya Lampung Karena dia sama rinda pak Satu tim Pak Iwan Maaf Pak Iwan Kita tadi foto-foto Mana udah yang jatuh belum pak? Ada tuh udah di Benalam Hah? Oh dari beran ya? Biar lah kelapa lagi Dia nak naik kantor Pak daunnya sama pak Ada sampai dibeli orang dulu Betaya ayam? Betaya ayam sama Sama dengan itu Ini seperti tembaga Nah ini seperti tembaga ini Itu buah lagi Sudah ada buah kembangan Sudah ada buah kembangan Sudah ada yang jatuh pak? Tembang lagi Sama berapa kali buah? 5 kali lebih buah 5 kali lebih buah Tapi jadi semuanya? Jadi? Bagus sih Baru saja jatuh nih Buah lagi Luar biasa Ini paling bagus Kalau mau makan butang tuh pak Ini satu ini Panen berapa pak? Kali panen berapa buah Biasanya Apanya? Buahnya berapa buah? 30 30 buah 30 buah Jadi banyak rontok ini Banyak rontok? Kembal luar biasa banyak Kembal luar biasa banyak Kembal luar biasa Nanti kita treatment Tidak Gunakan apa tuh? Tay ayam itu Yang penting bukan Tay kucing Namanya aja Luar lo makan Mau mekelih? Biasanya 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 Pak Iwan Tuh kita lihat Jauh-jauh Jauh-jauh Lagi yang jatuh Jauh-jauh 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 Ada batu Batu Enak Woy Semalam enggak ada Semalam enak Tadi ada Ada Bagus 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 Tayayam Tayayam Selamat bro Tayayam yang enak Yang ini Ada lagi deh babi Dari yang kecil dulu Nih, tayayam Ternyata tayam itu durian dari bangka Karakter mirip montong ya Mirip montong saya bilang ya Bener ya Bang, super tembaga Mantap ya Dapat bang, menghilang dulu ntar dulu Legit baik, terasa Bijinya kecil Dapat bijinya kecil Ini bijinya besar bro Nanti pak Udah Mantap, udah terlihat Cus Itu kalau Kalau dia sempurna warnanya begini Iya, dari kemarin beda semua Beda semua kan Ini super tembaga Pak Iwan, ini Biasanya nggak dijual ini Kalau beda kayak gini Ini buat Bata Apa Yanto Bata nakselnya dulu Lapernya Marah, tapi memang kalau juren jatuh dan juga tembaga Bener, serius Buah, matah Ayo Mr. Bawar Bercobain Iya lah Ini kan yang Semu saya nih Ini 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 Foto dulu Foto dulu Baru jatuh Baru jatuh fresh Walaupun kecil Ini super tembaga Super tembaga itu duran paling mahal di Indonesia Harganya sampai 800 ribu per buah Per buah Gaya nyambung Lokal dulu Tidak pak Nanti pak Nanti Mau difoto dulu Mau difoto dulu Bajinya pak Kempet, kempet Dikit-dikit aja Coba paling tidak Megang dulu Ini baru dapet satu Bawa kabur Tak berakot Dewin Ternyata Gak dapet Lumernya Belum dimakan aja Lumer Ayo sedikit-dikit aja Kita yang belum nyobain Nah ini Ini bukan durian ya Tapi Kebersamaan Durian terbaik Luar biasa Acungin jempol Dan ini pantes dihargain Dengan harga sampai 800 ribu Udah icip dulu Udah Bener pak Bener Ini sangat berlemak Ini Ini belum optimal Kalau warnanya sudah oran Betul Ini lengket Jauh Berlemak Lengket 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 Layak Harga Sampai 800 ribu Satu Sudah Ini Super tembaga Coba Coba Kalau gak nyobain Mosokin Luar biasa nih bro 800 ribu Sampai ini Satu juta Berani nih pak Indra Cuma belum namanya Jakarta Ini belum terbaik Tapi udah cukup Kelihatan karakter Ini Arter taste nya tuh Anget Sama kayak Disini anehnya tuh Duriannya tuh Anget ya Anget ke badan Tembakannya itu luar biasa Kita nyobain Namlung juga Anget ke badan Ini juga ada Sama kayak minum lain aja Lengketnya tebal Aduh cakep Ya aku tunggu kabarnya Kemana lagi tuh Langsung transaksi Langsung transaksi Dukan pada kayak gitu tuh Nyebasin disini Ada potensinya gak sih Ada lah Gimana dibanding Dengan tanaman lain disini Kalau doriannya kan Mudah ngurus Daripada nanam lada Ini kan susah Bisa biaya Kalau aspek ke depan Kalau doriannya bagus Durian Cepada tangka Alpukat Itulah yang bagus Ditanam Beda Kalau depan-depan lain Kalau disini Durian beda rasa Dengan depan-depan lain Disini pihak tanam Yang bagus Kalau disini Masyarakatnya sudah menanam ya Bukan dari leluhur ya Iya Jadi gimana Pak Sebenarnya mereka Kok bisa Mau nanam durian Iya kan Istilahnya kan Buah tahunan Mereka Jadi Sehari-hari kan Mungkin mereka Nanam lada Iya kan Yang kebutuhan Kebutuhan pokok Untuk sayur-sayur Bumbu dapur Seperti itu kan Nah Jadi yang kalau Durian ini Iya untuk tabungan Pertahun Kadang-kadang Bisa dapat puluhan juta kan Satu kebun Yang mereka senang Jadi setiap tahun Satu-satu tahun sekali Ya Kumpul Jadi kalau orang datang ke kebun Makan semua Biasanya gratis Nanti kalau pulang Baru bayar Kalau mau bau pulang Rame-rame Waduh Ini tak nampar Woy Mantap baunya Ini Ini Tanam lung Apa itu Tay Tay babi Langtrum turun Emang benar-benar Bapak capek nih Yang belum icip Monggo silahkan Yang udah jangan Ini harga berapa Pak Jangan asal Ini Kalau ini satu Ini 100 ribu Satu aja nih Satu aja Kalau babi haram Tayinya lah Gitu ya Tayi babi Tajam Dia udah gak mempan Warni perih Wow Luar biasa Yang ini Amazin Macing 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 Wuuuuh Wuh cuman Wuhuhuh Cus gandus Ngeliatnya juga Tuk marco Tup Muuuuh 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 Jangan diambil jatuh Hahaha Ini kebangka Itu dua yang harus dicari Tembaga sudah Tinggal Cumasi Atau Tay babi Apa rasanya ini Tay? Ini babi nih Ngomong kayak mana Nah Kita lihat nih Wuuuuh Satu Banyak yang nunggu Wuuuuh Wah gede nih Pegangin mas Nah Itu aja bakulang mas Hahahaha Nggak Itu kebunian Kerut Kayabde Kayak patut babi Hahaha Patut babi Kributnya ternyata Bicinya Bicinya kempes Bos Bispir Tidak Lampar Lampar Gijinya kempes Aduh satu ini 150.000 sepongge sepongge doang lain-lain belalang aku sih kalau disini pahitnya pasti ada daerah ini lembut lemak wai teh anget anget istimewa durian cuma disini anget anget ah kelamaan kalian malu-malu sampai jilatan terakhir aduh semakin dalam ini pinggir-pinggirnya nih semakin pahit Allah pahitnya lama lemak pokoknya udah berlemak itu enak aku orang aku orang-orang genek makan cuma sih yang bagus ini baru ngerasain cuma sih yang bagus mencari Alhamdulillah baru jatuh baru banget jatuh terobatin di pondok ini tinggal lagi ini pegang ya itu air bisa langsung diminum langsung dia adaptasi seger nyempil beren makan rambutan nyempil ini agak balik-balik ganteng aduh ini mantap baru durian trail bener-bener lihat uh jalan nih seger masuk ke hutan ini bukan durian traveler lagi tapi durian trailer tuh ternyata mereka untuk mendatangkan duriannya ke tempat yang lebih enak begini susahnya ya ini pupuknya apa ndak dipupuk aja begini ya Pak emang di rumah istri dipeluk-peluk begitu Pak sudah begini ya gimana kalau dikasih pupuk ya kalau dikasih pupuk lagi mulus lagi ini belum banyak siap dikungan kita ketemu Pak itu buhay buhay siap dikungan kita ketemu Sunda ini hutan durian atau apa sih Bang itu pasti durian di depannya banyak ini cempedak ini cempedak durian keranji kemudian dinjai itu pasti ini keranji 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 buahnya kayak apa hahaha gede banget dah jangan itu sayur tuh 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 tebang waduh bukan tebang ini robos lah ini rest area apa ya ini rest area ini km8 km8 keren 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 kerennya hahaha pohonnya di atas badung baru tahun ini tahun kemarin nggak 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 kalau montong tuh biasa tapi lokal bisa kita pegang kayak gini durian lembut gimana Tan jalan-jalan terima kasih terima kasih iya ada pergi langsung ke pesnya ya langsung ke pesnya ya langsung ke pesnya ya langsung ke pesnya waduh waduh alini duku 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 iya itu izin 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 awak hati hati woi jatuh ini udah matang sekalian mas udah matang mas izin saya minta izin untuk diikhlaskan ya makan mas ini orang-orang dari jauh kelaparan sengaja datang ke sini naik dan turun gunung bagit menurung dan bagit menanjak itu mencari duku dan buah-buah hutan ini orang-orang buka-buka ambil makan coba dibuka ini duku hutan awas jangan digigit lebih enak yang disana nih punya kamu nih enaknya ayo turun iya 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 langsat kali ini ini makan duku bisa bikin mermelai ini kayaknya mermelai enak tuh belum ini belum makan mermelai bukan cuma diranjang aja makan duku juga mermelai hujan 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 hmm hasang hahaha gimana banyak ya jangan ngambil manggis kurian ayo hmm gak butuh aqua gak butuh air disini banyak buah bay enak mulai ini jalan-jalan ke kota jangan ke kota-kota air ke hutan sekali kali nyari buah hmm hmm trackingnya masih jauh ayo mas jul oh kalo begini gak dimakan dukai ya iya banyak dukai iya itu menuju pit si kompeng durian apa pak disini si kompeng si jantung letup si jantung si kunyit si kumbi saya gak hafal semuanya ini rasanya ada 22 pohon yang berbeda kok bisa masuk ke dalam gitu pak ini kan gunung satu ada lagi itu kenapa sih jadi mereka dulu ketika jaman penjajahan ya apalagi jaman Jepang itu lama menginap di hutan-hutan ini karena menghindari kejaran tentara Jepang hmm mereka berkebun disana sambil itu tanem petai tanem durian tanem keranji tanem manggis hmm tanem apa binjai itu yang dilakukan makanya habitat kebun disini rata-rata itu isinya duku hmm istilah orang sini itu keleka keleka itu kelak untuk ikat nanti untuk kalian hmm jadi makanya yang mewarisi anak cucunya dari generasi-generasi jepang itu beda hehehe jelat-jelat 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 iya jelat 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 aduh api-api ya sangat banyak nih kemungkinan sertifikat di gunung nih tuh nggak bisa tekan ukurnya yang mending berkesan torgen sembilan ternyata ya he 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 hore kita finish nomor dua pak ingat pak saya nomor satu saya nomor satu keistimewaan yang ada di pulau alhamdulillah alhamdulillah waduh yang tau-tau durianmu matang harap dikirim alamatnya eh alamatku defkest dua jadi bening ya mas mas tolong jangan dibawas itu mas hampir kejatuhan durian tapi Tuhan sayang sama kita ayo kita bukain ya ya bukain ya bukain ini apa sih ini si kumbi yang enak buat buat kopi di bangka campuran kopi pas dateng jatuh pak ya seceki nih sama komendan paling nikmat dicampur kopi yang tadi pagi iya tadi pagi yang tadi pagi kita itu kan udah nikmat kemarin ini jatuh pak yang fresh cara buka di bangka mungkin beda dengan daerah lain kita bukanya dari kepala bukan dari buntut jadi kita ambil setiap talurnya ini kita beset sama pisau jadi kita nanti kalau gitu tusukkan ke tengah-tengahnya putar sedikit pisahnya udah terbuka ya saya lihat ya dua 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 aja sebenarnya udah bisa gak usah semua tekan ya teri langsung meleleh tangan mungkin ini jatuh ada dari sekitar hingga 30an meter sekumbi sekumbi yang tadi pagi kita buat kopi wah luar biasa benar-benar ini putih bukan sembarang putih kita udah nyobain kemalem pagi tadi pagi tadi ya juga aduh ini nih duran kopi ini jalannya lumayan jauh jadi ada pit stop dan alhamdulillah pas sampai langsung dapet durian dan jatuh untunglah gak kenandas kalau yang fresh masih ini masih bau bunga oh masih bau bunga rasa bunga tadi yang tadi pagi tuh udah kemarin udah keluar paitnya ini lembutnya lembutnya emang enak ini aslinya puahit kuat fransi dan lumer ini mungkin masih fast jadi masih kuat belum 5 menit kadang dia tuh malu-malu durian tuh unik setiap hari rasa berbeda-beda tergantung hoki aja kapan seorang dapat kualitas terbaik durian minum gak pak minum gak mau minum gak alhamdulillah ini selain ini buah esotis dari indonesia ini pohnya besar nih dan ini buahnya oh yang semalam itu ya ya kemang kemang masem wah ini yang sudah matang kemang ini yang sudah matang bentuknya tuh mirip pir coba dimakan aduh aduh mantap apaan tuh bukannya itu yes obat darat tinggi ya cukup sekali kena darat tinggi nih obat darat tinggi tuh asemnya aneh-aneh ini asemnya panjang banget bukan banyak yang panjang bangka punya bangka punya aduh istimewa kalau aduhnya kecut pahitnya ini pedasnya kebegitu jadi semua ekstrim ekstrim ada pedasnya enggak kalau yang cabai pedasnya itu orang kalau di jawa satu cabai kan bisa makan satu tahu eh satu tahu tiga cabai akhirnya saya bisa nyobain kalau ini satu cabai lima tahu belum hilang tuh tuh lihat kan muda awet muda tambahin ini langsung hilang tambah lagi pak tambah lagi bayar muda tambah muda keras bijinya biasanya tebus keras dan berat mungkin ya kalau kena durian paling-paling cuma luka-luka tapi kalau kena ini 99% mati itu pondoknya pak ini bukan kemang lagi ya enggak ada kemang lagi kakinya udah kemang-kemang kemang-kemang alhamdulillah sampai juga sampai lumayan di pohonnya pohon apa nih pak durian juga oh si kompeng Allah Akbar ini kebunnya Pak Sabtu siapalah ya nanam mereka kayak macam ini kurang jauh-jauh disini orang juga nggak akan sampai sini orang mau ini mohon mati durian lihat muka-muka mereka semua lihat muka semua basah niat kawin lagi jadi gagal ini langsung merapayu coba lihat mukanya pakur lihat mukanya pakur belum paling bertangan tuh merah padam yang malem keluar penunggunya itu jamunya kayak capri dulu lah gede-gede gini tapi itu terlalu lebar terus dapat posisi 100 meter DPR-nya kayaknya pak bukan jarak Allah Akbar ini yang dikompeng yang bener-bener gila ini yang setelah yang 200 apa sih pak nggak ada ikut dulu pak paling harimau lah malam nggak ada harimau nggak ada harimau 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 apa aja nih durian apa durian kunyit labu kuning berarti kuning putih mantep cakep mantep ini duriannya memang kayak gini pak agak apa hampir yang disini 90% kuning yang putih tuh jarang kunyit 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 labu kucuk jadi jadi bijinya dulu ditatam kemudian setelah berbuah jadilah si kompeng ini kunyit pak ya pahit ya betul ini 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 teman-teman makan ini ini kita coba si jantung letup dulu jadi perjalanan enggak sia-sia ini bener-bener melting mantep target tuh bangnya ini kesukaan saya nih lembut creamy bat dan white kayak ngesun say mantep lembut banget ini sebelum si kompeng ini dulu induk induknya dulu coba aku jangan lihat mesinya tapi lihat rasa beda itu bukannya ini jantung letup ya jantung diki pahitnya pahitnya meletup pahitnya bener buka 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 dikunshelf buka 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 ini kalau buka ini buka ini jantung letup dikatakan bulan krimenya semua dapet nih yang kemarin tuh ini manisnya kuat tapi pahennya kurang tapi rata-rata saat ini lebih parah ini agak kurang tapi yang ini ini perjalanan saat ini dah kita nggak cuma wisata bisa jalan-jalan habisin ini dateng dapat durian enak banget nggak ada tempat lain yang tempatnya sebabu sini dan duriannya tuh istimewa ini ini jantung letup hahaha melting enak juga ini potong kawan ini coba Pak nggak apa-apa pegangan saya Pak ini apa pendra ini Pak saya jantung traveler kita pesta dulu lu belum pernah makan durian enak sini nih nggak jauh aja ke Malaysia disini lu tahu makan durian enak kayak apa nih disini jantung letup ini yang saya paling suka ini ini paling pulang nih kalau tahu keju yang lumar di panasin nah inilah dia keju yang diangetin di panasin ini lumarnya ini lengket lengket baik lemak aduh 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 lengket baiknya nahan di mulut lengket di lidah itu ini kata sudah standar warganya murah ini lengket susah masya Allah ini saya suka ini terima kasih sudah bergabung dengan Durian kalau mau wisata ke wisata durian kelapaan mas ini dia akan ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang saya sekarang terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih